Assalamu'alaikum sahabat Tani di Tunus Nusantara Pada kesempatan ini kami ingin mengaplikasikan sebuah kata-kata bagaimana untuk menanam cabai dengan mudah Jadi yang perlu kita siapkan di cabainya atau di cabainya ini telah umur 17 atau 23 hari Jadi jangan sampai umur guni cabai ini 1 bulan Jangan sampai umurnya sampai 1 bulan lebih berat-at-at-at Kalau seandainya guninya sudah 2, sudah 1 bulan lebih Jadi harus dilakukan pemotongan Pemotongan kunjung daripada daun Jadi teman-teman sahabat Tani di Tunus Nusantara Kita melakukan penanaman ini Harus dengan hati-hati membuka polybag ini agar asa tunggangnya dan asa gelapnya tidak sampai patah Baiklah mari kita lakukan penanaman cabai ini Harus dikorek dulu Ini pertama-tama kalau kita tidak menggunakan anak yang khusus untuk mengorek daripada lubang tanam Jadi teman-teman sahabat Tani di Tunus Nusantara Ini lubang tanamnya harus agak lebar sedikit Jadi benih cabainya dibuka Bibit benih cabainya dibuka Tanah yang kita tanam ini Dia harus Harus tenggelam Satu atau dua senti dari permukaan Daripada tanah Yang sudah kita olah persiapkan Atau tanah bedengar Jadi kita tanam Boleh disun ini sampai dekat Jangan tanahnya Jangan benih cabai ini Atau playback tanah Semai cabai ini Lebih menonjol ke depan Ke atas Tetapi harus agak dalam sedikit Satu dua senti ke bawah Jadi boleh kita persiapkan tanah yang sudah dihaluskan Atau dari benih cabai Tinggal kita tutup Ada beberapa trik Untuk melakukan penanaman cabai ini Atau cara menutup Daripada tanah yang Benih cabai yang sudah ditanam Boleh dengan demikian Boleh dia serata Ataupun lebih sedikit Dengan permukaan tanah bedengan Boleh kita Tumpuk semua tanah disini Tapi lebih efektifnya Demikian saja Boleh kita tutup yang sudah ditumpuk Ini adalah salah satu Teman-teman Ini adalah salah satu yang memang sudah ditumpuk Jadi Bibit yang sudah ditanam ini Permukaan tanah bedengnya Di atas musa Di atas musa ditumpuk tanahnya Agar dia Menghindari rebah Daripada serangan angin Dan lainnya Dan menghindari daripada Dimakan bekicot dan Menjangkrik Tapi lebih bagusnya Salah satu trik untuk Agar bibit cabai itu yang baru kita Tidak dimakan jangkrik Dan bekicot ataupun hama lainnya Dengan memakai penahan Atau perlindungan daripada pipet Tadi dan lembah Atau daun pisah Jadi boleh diberikan pak suka Jadi dia ini teman-teman Tidak perlu dibenamkan Dia cukup Seukuran daripada tanah ini saja Tanah daripada Yang telah ditanam Atau pun ditutupi Benih cabai yang sudah ditanam tadi Dengan pipet Yang sudah kita siapkan Kita menggunakan Untuk menggunakan daun Daun kelapa Seperti tadi juga Cuma dia dibenamkan dulu Ini harus kita lihat Tinggi daripada Benih cabai ini Kalau seandainya Dia tidak terlalu tinggi Ini dipilih lagi Kurangnya Coba dicentuhkan Dibenamkan Ditahan Demi kita Teman-teman Sahabat Tani Nusantara Bila Anda tidak menggunakan Penahan Penahan Atau pelindung tanaman Dari Dari daun Pisang Dan Baiknya Setelah tanam Anda menambut Water Di Samping Tanaman Ini Dalaman cabai Yang sudah Kita tanam Agar Untuk menghindari Dimakan Bersujut Ataupun Jangkrik Umur 20 hari Ataupun Satu bulan Ini Sudah bisa Dilepas Yang Kita Buat Tadi Lepas Ada Daun kelapa Apa Dari Daun kelapa Tadi Penahan Dari Daun kelapa Ataupun Dari Dari Tadi Ataupun Umur Satu bulan Sudah Dia Sudah Bersar Sudah Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Walaupun Diterang oleh Penjauh Tujangkrik Tidak Akan Masih Terlalu Terima kasih Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Dari Teman-teman Sahabat Dari Seluruh 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 Kami Mohon Dukungannya Agar Kami Lebih Semangat Lagi Dalam Membuat Video Dan Membagikan Pengalaman Kami Di Lapangan Mohon Suksesnya Dan Share Dari Video Kami Sopun Boleh Anda Menyukai Menyukainya Juga Dari Video Channel Kami Dada Sejaya Penanian Dan Akhir Dalam Kami Mohon Maaf Kami Nihak Bangan Assalamualaikum Walaikum Walaikum Altyazı Terima kasih telah menonton